Di ruang yang bersih di laboratorium propulsi jet NASA ini, para ilmuwan melakukan persiapan tahap akhir pada pesawat antariksa Saiki. Jika semua berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang mengorbit sebuah asteroid yang kaya logam. Dan para ilmuwan berharap, ini juga bisa mengungkap petunjuk tentang asal-usul bumi. Asteroid bernama Saiki itu terletak di antara Mars dan Jupiter, sekitar 2,4 miliar kilometer dari bumi. NASA bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen misi Saiki yang dipimpin Arizona State University. Pesawat antariksa ini telah menjalani pengujian yang ketat. Misinya adalah untuk memetakan dan mempelajari usia dan sifat asteroid. Menurut para ahli, Saiki tampaknya adalah sebuah inti besi nikel yang terekspos dari sebuah planet awal, yakni unsur utama yang membentuk tata surya. Maria de Soria adalah insinyur sistem pelut proyek Saiki. Itu yang membuat para ilmuwan yakin inti bumi juga serupa. Tapi karena manusia tidak bisa melihat atau mengukur inti bumi secara langsung, misi Saiki dapat memberikan wawasan penting tentang pembentukan tata surya dan planet berbatu lainnya, seperti Merkurius, Venus, dan Mars. Pesawat antariksa ini dijadwalkan meluncur dari Cape Canaveral di bulan Agustus mendatang. Wahana ini akan melewati planet Mars dan mencapai asteroid Saiki dalam waktu sekitar 3,5 tahun. Saiki juga akan menguji teknologi komunikasi laser baru yang memungkinkan transmisi data yang lebih besar dan lebih cepat antara wahana antariksa dan bumi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!